Hari ini temuin aku jalan-jalan Hari minggu Sendiri jalan-jalan Mau berburu outfit Yes Oke sekarang aku ada di Simokita Zawa Kita jalan-jalan di daerah sini Kita jalan-jalan di Simokita Zawa Lagi ada di Simokita Zawa Cari Drifting Daerah sini Kita mau lihat ya Terima kasih telah menonton Oke udah selesai belanja, waktunya aku pulang Ini stationnya disini Jadi jalan-jalan aja Let's go Oke, ini aku udah on the way Tadi abis belanja sedikit Belanja satu item doang sih Mau bikin pasta buat suami Soalnya dia enggak pengen makan nasi Jadi aku mau bikin yang pasta Karena ada tinggal satu lagi Pastanya tapi mau dibagi dua aja Jadi makan malamnya tuh enggak banyak Karena lagi pengen makan giwa saja juga Oke, lanjut ke masa Jadi biasanya kalau malam itu Menunya aku selangi Enggak makan nasi Karena siangnya udah makan nasi kan Jadi cukup berat Jadi malamnya biasanya aku ganti sama pasta Atau kayak sesuatu yang dibakar gitu Ya kayak kentang bakar Kentang bek gitu sih guys Jadi untuk makanan aku berdua sama suami Juga enggak terlalu banyak Apalagi dia juga bukan tipikal Orang yang makannya tuh banyak banget Jadi ya kita juga Beli makanan tuh sedikit Tapi sering gitu loh Jadi kayak apa ya bukannya sering gitu Tapi lebih kayak ke Kita mencoba menyesuaikan porsi Jadi kayak hari ini pastanya itu Cuma satu slide gitu Terus aku bagi dua sama dia Sama scallop ini empat Terus udah itu nanti ada tambahannya lagi Itu aja udah cukup sih Buat makan malam aku sama dia Itu aja udah cukup kenyang buat kita Karena jadi tuh disini aku terbawa arus juga Jadi gak bisa makan terlalu banyak banget Tapi kadang ya tetep aja Kalau lagi pengen makan banyak ya aku makan banyak gitu Jadi kayak jadi angin-anginan Soalnya ya wajar ya namanya penyesuaian Ini tuh pastanya aku bikin yang like aja Gak mau yang terlalu thick banget Soalnya udah malam kadang agak enak Ini lagi diskon juga scallopnya Jadi ya kalau disini mah carinya yang diskon-diskon juga seger guys Kayak makanan laut kayak gini Gak ada yang bau-bau amis atau bau gak enak Gak ada sama sekali Dan ini tuh masih bagus banget Tapi sama dia tuh Kalau untuk makanan laut Yang aku liatin itu cuma ditaruh di freeze gitu Cuma sekitar 3 harian gitu Atau 2 harian gitu sih Jadi bener-bener seger banget Nah kalau disini tuh yang pasti mahal itu sayuran Beneran deh aku disini selama belanja Yang aku pusingin tuh pasti sayuran Ini aku tambahin himalayan salt Terus sama pepper aja udah sih Itu aja bumbunya Kalau kalian tanya Challenge nya apa disini ya Challenge nya itu penyesuaian Harga sayuran yang mahal menurut aku Bener-bener mahal Jadi kalau kayak kentang Atau kayak wortel Itu masih termasuknya murah disini Tapi kalau kayak sayuran hijau Atau sayuran-sayuran fresh Itu cukup mahal banget disini Tapi yaudahlah ya Nikmatin aja Nanti aku akan bikin video Spil berapa sih budget per bulan aku Kalau udah masuk bulanan ya Karena ini belum kita masukin ke budget keluarga Jadi kita tuh punya budget keluarga Buat pengeluaran keluarga Pengeluaran pribadi suami Dan pengeluaran pribadi aku Dan juga yang pasti buat emak Gitu loh guys Jadi suami aku tuh support emak di Indonesia Full dia support apapun yang emak butuhin di Indonesia Aku berterima kasih banget punya suami yang baik banget Puji Tuhan banget ya Terus juga Dia juga gak neko-neko sih Pikirannya juga gak aneh-aneh gitu Yang dia tau Dia tuh ajak aku kesini Dan dia juga sayang sama aku Dan dia juga Bukan cuma sekedar sayang dan cinta Tapi dia tau arti tanggung jawab Itu sih yang buat aku tuh bener-bener Menghargai dia Dan aku menghargai banget Kalau di Jepang ini Yang ngatur keuangan itu Dia bukan aku Kenapa? Karena pertama aku belum tau apa-apa Tentang Jepang Yang kedua Menurut aku Dia ngatur keuangan itu akan lebih aman Karena manajemen keuangan suami aku tuh Bener-bener bagus banget Kalau kalian mau tau Udah bener-bener bagus banget Manajemen keuangan suami aku Dan aku tuh pengen dia tuh punya Self reward buat diri dia loh Karena gini loh Kenapa? Aku bilang self reward Di Jepang ini kan Orang itu kerja itu Tingkat stresnya tinggi banget ya Kalau kita ambil semua Keuangan suami kita Kita atur keuangan suami kita Gitu Itu aku takutnya Dan kita gak kasih self reward buat dia Itu aku takutnya tuh Berdampak ke mental dia gitu Jadi Untuk keuangan dari pacaran Dari umur Satu tahun setengah pacaran Suami aku udah bener-bener Belak-belakan tentang aset dia Tentang keuangan dia Tentang pendapatan dia Tentang gaji dia Tentang tabungan dan investasi Segala macem Aku bersyukur banget sama Tuhan Dapet suami yang segitu terbukanya Walaupun Ya sejujurnya Walaupun beda agama Kalau aku boleh bilang Suami aku tuh bener-bener Menghargai Pilihan hidup Menghargai setiap orang Dan memaknai Cara hidup itu Seperti orang beragama Walaupun dia tuh Ateis ya Sebenernya gak beragama Budha pun cuma di KTP aja Ibaratnya kayak gitu Cuma dia yang menghormati Dan menghargai aku Apapun pilihan hidup aku Dan apapun yang Aku Mau lakuin Itu sih Yang penting tuh Kalau sama suami aku tuh Dibicarain baik-baik Dan abis itu kita bikin gyoza Udah sih itu aja Untuk makan malam aku hari ini Gyozanya juga gak banyak Yang penting Segini aja udah cukup kenyang banget Buat makan malam Kita gak bisa makan banyak-banyak Ini aku Abis ini Mau siap-siap Dan besoknya bikin Ini aku Bangun jam segini Mau bikin bento pertama Buat suami aku Yuk ikutin videonya Oke jadi ini bento pertama suami aku Sembari bikin bento Aku ini bikin teh dulu Karena di luar dingin banget Ini udaranya bener-bener dingin banget Jadi aku mau bikin oca Oca panas Ini oca Biasa aja sih Ya udah oca gitu Yang penting anget kan Anget-anget panas kayak gitu Hari ini Mau bikin bentonya itu Niku Pork Niku Terus udah itu sama Asparagus Ada toge juga Jadi yang sederhana-sederhana aja Yang penting Nutrisinya lengkap Ini oca nya udah jadi Ini masih panas banget Terus udah itu juga Aku taruh dulu Sisihin dulu Nanti baru aku minum lagi Ini aku mau oloin Asparagus ya guys ya Jadi suami aku tuh Suka banget sama asparagus Jadi aku pengen kasih yang terbaik Buat suami aku Buat di awal kerjanya Biar dia semangat Eh enggak sih Kemarin udah kerja Cuma ini bento pertama dia Maksud aku biar dia semangat gitu Aku lupa Kemarin tuh lupa bawa Ini bento guys Apa namanya Tas bento Jadi aku enggak bawain dia Bekel di hari pertama Dia kerja Sedih banget Terus pas aku tanya Dia makan apa Ternyata dia makan di kombini Yaudah deh Gapapa Tapi hari ini Waktu aku bikin bento Aku pengen kasih yang terbaik Buat suami aku Jadi aku kasih makanan Yang bener-bener sehat Buat dia Yang Aku punya target sih guys Buat dia Buat jadiin dia tuh Punya berat badan 50 kilo Karena jujur aja Suami aku tuh Bener-bener Di bawah 50 kilo Berat badannya Which is termasuknya Kurus kan Jadi aku tuh Worry banget sama dia Jadi aku punya Engagement Atau aku punya Keinginan Atau Optimis gitu lah ya Buat bikin dia 50 kilo Itu Hop 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 Itu hop Aku sih Di tahun ini Bikin dia 50 kilo Itu udah bakal bikin Aku seneng banget Jadi aku pastiin bakal bikin bento Setiap hari buat dia Nah kalau kalian suka Liat aku bikin bento Dan pengen tau Menunya Jangan lupa Pokoknya di like Comment dan subscribe Pokoknya Bantu share Oke Jangan lupa tag aku Kalau share Nah ini Kalau udah di roll Sama pork Ini aku Aku kasihin Saus Sausnya tuh cuma Kecap asin Mirin Sama gula Udah itu aja Nggak ditambahin garam lagi Karena orang Jepang tuh Nggak bisa makan terlalu asin Guys Beneran nggak bisa Dan suami aku tuh Bener-bener nggak bisa Pokoknya Jadi Aku bikin kayak gini aja Ini tuh udah cukup enak Dan emang rasanya sih Menurut aku Enak lah ya Rasanya tuh tipis banget Jadi Nggak ada masalah Ini aku potong-potong Aku mau kasih bagian Yang terbaik Buat suami aku Bagian Pucuk asparagusnya Itu loh Yang manis-manis Dan ini juga ada Slice pork Rose pork gitu Terus udah itu juga Ada sayuran juga Ini lagi aku tata-tata Biar cantik Ya kan Yang ala-ala bento-bento Jepang gitu Ini menurut suami aku tuh Udah bento Jepang banget Waktu dia pulang kerja Dia tuh Langsung peluk aku Bilang terima kasih Terus udah itu juga Dia bilang Bentonya enak banget Aku suka Tapi nasinya kebanyakan Kata dia Jadi nanti Besok tolong dikurangin Tapi bentonya Aku suka banget Kata dia Enak sekali Kata dia Aku puji Tuhan Seneng banget Ini dia bento pertama Suami aku Ngedengernya tuh Waktu dia ngomong kayak gitu Bahagia aja sih Guys Nah ini juga Bentonya Ukurannya pasti buat dia Jadi aku Usahain Tambahin nutrisi Yang banyak buat dia Aku mau Dia tuh makan pagi Sarapan pagi Lunch Terus udah tuh Sama makan malam Yang bener-bener Bagus Dan bernutrisi Buat dia At least Ada nutrisi Dan protein Yang cukup lah Buat suami aku Nah ini kalau misalnya Udah disiapin Aku juga tambahin Puding momo Disini tuh guys Susah banget Mau bikin dessert sendiri Jadi aku mesti beli Ini 98 yen Which is 10 ribuan lah ya Momonya Cuma ini cukup enak sih Menurut aku Jadi aku pengen tambahin Yang manis-manis juga Karena suami aku tuh Suka manis ya Gak pake dessert ya Dessert ya gitu Terus udah itu Juga ini Ini juga aku Masukin kesini Biar ala-ala Jepang gitu Cuma ini jujur aja Aku lagi pusing Gimana cara ngituinnya Akhirnya aku gak punya Pilihan lain Aku beginin aja deh Cara ngikutnya Kemarin Terus udah itu Akhirnya hari ini Aku dapet teknik Cara buat Masang ininya Kainnya Jadi sekarang Untuk hari ini Udah cukup bagus Untuk kainnya Jadi besok tungguin Videonya ya Nah ini kain aku Seadanya Buat dia Ini udah aku Masukin aja Kesini deh Ketempat bentonya Karena dia suka Warna putih Aku kasih warna putih Dan ini Sumpit dan garpu Buat dessert dan makanan Udah deh Bento pertama Suami aku Lanjut Aku langsung Bakar Roti Langsung bakar roti Nunggunya sekitar Lima menitan Itulah bakar roti Karena di menit pertama Tiga menit Menit kedua Itu Dia dua menit aja Jadi Rotinya matang Sempurna Gitu loh guys Jadi gak usah Lama-lama Karena Jujur aja Satu dua kali pertama Cuma nyoba kompor ini Aku tuh bikin roti Selalu gosong Gitu loh guys Tapi karena udah tau Tekniknya Akhirnya Well done Berjalan dengan baik Kalau Roti udah selesai Aku lanjut Bikin sunny side up Buat suami aku Karena suami aku tuh Suka banget Sama sunny side up Kebetulan Kita juga kemarin Pilih telur Yang paling bagus Which is Itu telur Yang berasal Dari peternakan Ayam yang gak stress Ayam yang bahagia Aku gak ngerti sih Ya intinya Kalau menurut aku Rasanya mungkin sama aja Tapi Menurut dia Mungkin berbeda Ini tuh telurnya Dari ayam yang bahagia Kayak gitu Jadi harganya Kalian tau Dari ayam yang bahagia Ini berapa Harganya itu Sekitar Rp50.000 Satu boxnya Udah mati aku Ini Kalau Di supermarket Lebih murah Dari hati aku Cuma yaudahlah ya Pilihan suami aku Karena di tempat kita Ada toko Yang punya Jual Spesialis Telur ayam Dia juga jual Puding Makan-makanan Dari telur ayam Kayak gitu Jadi suami aku Tertarik buat beli Jadi ya dia beli Ya intinya Kalau dia bahagia Aku support-support aja Buat nutrisi Dan kesehatan Keluarga juga kan Bener-bener deh Kalau dia tuh Kalau Gak makan Sunny state up Itu rasanya Ada yang kurang Mungkin sarapan dia Karena kita tuh Selalu ya Kalau nginep di hotel Lagi staycation Atau lagi di Tempat Istirahat Gitu lah Dimanapun itu Waktu aku Pertama kali ke Jepang Selalu sarapan yang diambil itu Sunny state up Telur mata sapi Jadi aku ingat Buat bikinin dia Telur mata sapi Buat sarapan pagi Oke guys Ini sarapan aku Ada Sunny side Sama Rotinya Selamat sarapan Selamat sarapan Himalayan salt Aja Cukup Sama Black pepper Bininya udah bangun Dari jam 4 Jadi Yaudah Jenakku udah beres Pagi-pagi Habis dia itu Aku mau siap-siap Kayaknya mau nyuci deh Biasanya Kalau masih ngantuk banget Aku tidur Cuma Sama gara Biasanya